Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Mr.Hoddut yang membahas tentang kuliner, travel, and hobi Halo teman-teman kembali lagi di channel Mr.Hoddut Nah di video kali ini Mr.Hoddut janji sama teman-teman udah mau ngebahas tentang ekor sobek teman-teman ya Jadi ekor sobek itu ada beberapa yang pengalaman Mr.Hoddut itu ada beberapa penyebab ekor sobek ya teman-teman ya Biasanya seperti itu Nah Mr.Hoddut bakal bahas satu demi satu ya teman-teman ya Penyebab yang paling pertama ekor sobek biasanya tuh dari masalah air teman-teman Kalau airnya teman-teman nggak cocok Airnya teman-teman nggak cocok sama si ikan cupangnya biasanya tuh si ekornya jadi sobek teman-teman Biasanya seperti itu karena mungkin di kandungan airnya ada partikel-partikel apa yang kita nggak tahu Jadi bisa membuat si ikan cupang itu jadi kering dan sobek teman-teman biasanya seperti itu Itu yang sering menjadi faktor paling utama kalau ikan cupang jadi sobek teman-teman Itu yang satu untuk pengalaman Mr.Hoddut ya teman-teman ya Nah yang kedua Kenapa penyebab ikan cupang bisa sobek yang kedua itu adalah masalah dari si ikan cupangnya sendiri teman-teman Dan ikan cupangnya karena penyakit juga teman-teman Biasanya kalau udah kena finrut atau kena penyakit Ya biasanya finrut sih teman-teman yang paling sering bikin ekor jadi sobek teman-teman ya Nah kalau ikan cupangnya kena finrut jadi ya biasanya lebih cepat sobeknya parah teman-teman Yang ketiga biasanya ikan cupang kenapa bisa jadi sobek ekornya Karena pada saat yang kemarin teman-teman jadi saat pemindahannya teman-teman Pemindahan dari satu aquarium ke aquarium lain Biasanya itu karena mungkin pakai serokan yang kemarin teman-teman Teman-teman serokannya yang kecil itu teman-teman Nah yang itu bakal tunjukin ya Ini serokan mungkin serokannya seperti ini Nah ini pengalaman mesodoh ya teman-teman ya Nah jadi sobek teman-teman si ekornya Karena si ikannya merontak-lontak disini Memperontak disini jadi sobek teman-teman si ekornya Ya itu yang ketiga teman-teman ya Jadi usahain kalau mau nyerok suatu itu menggunakan tangan Jadi teman-teman bisa lihat ya di video yang ini teman-teman ya Dicek video yang ini teman-teman bisa lihat lebih titik dan lagi Cara menyerok ikan cupang yang matur seperti apa teman-teman ya Nah terus penyebab ikan cupang bisa sobek lagi Karena apalagi karena dia kalau ikan cupang halpun Terutama halpun sama halpun teman-teman Kalau halpun itu biasanya dia kalau udah stress Dia bikin ekor teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat ya cara menangani halpun Halalannya Mr. Rodut ya di video yang ini teman-teman ya Nah teman-teman usahain si halpun ini Jangan sampai gigit ekor teman-teman Dan penyebab-penyebab gigit ekornya udah ada di video yang ini teman-teman Jadi teman-teman bisa cek video-video subahnya Mr. Rodut Usahain jangan sampai gigit ekor teman-teman Jadi kalau udah gigit ekor itu biasanya udah susah sembuhnya teman-teman Biasanya paling susah itu teman-teman Nah kalau halpun Tapi kalau ini yang keempat Yang kelima itu kalau jenisnya krontel teman-teman Kalau yang krontel itu sepengetahuan yang Mr. Rodut Dan pengalaman yang Mr. Rodut ya teman-teman ya Dia ekor bukan sobek teman-teman Kalau krontel itu patah teman-teman malah Si ekornya jadi patah, si dosa jadi patah Karena terlalu kelamaan dibukakan Dengan diketokin antara kanan sama kirinya Diketokin dikacain gitu Itu terlalu Kalau krontel itu pengalaman yang Mr. Rodut Kalau terlalu lama itu Jadi patah teman-teman Nah Terus yang faktor yang keenam teman-teman adalah Biasanya pada saat Pemindahan ikan cupang Antara Satu akwarium ke akwarium lain Si ikan cupangnya pas di tangan kita ini Kalau biasa kalau lebih sobek Pasti tangan ini Dia loncat teman-teman Loncat Dalam artinya loncat Dari tangan kita lepas Loncat ke bawah Biasanya itu Si membranya Cepet sobeknya teman-teman Cepet Cepet apa Langsung bisa pecah gitu teman-teman Jadi seperti itu Nah itu sih 6 faktor yang mempengaruhi Kenapa Si ikan cupang itu bisa Jadi sobek teman-teman Si ekornya Menurut pengalaman yang Mr. Rodut Jadi teman-temannya Tapi kalau teman-teman punya pengalaman lain Bisa sobek gara-gara apa Gara apa Terus di kolom komentar Oke teman-teman Nah biasanya Gimana sih cara mengatasinya Supaya si ikan cupang Teman-teman itu Udah sobek Cara mengatasinya udah sobek gimana Ada beberapa ikan cupang disini juga yang udah sobek Cara ikan cupangnya Biasanya Karena pada saat penyerotan Eh pada saat pengambilan Dia loncat Ada beberapa Bisa balik lagi Karena apa Karena biasanya misalnya pakai obat yang seperti ini Nah ini bukan promo teman-teman ya Tapi biasanya kalau misalnya pakai obat seperti ini Jadi banyak macam-macam obat di Buat ikan cupang Ada melapik Ada tritmi Nggak bisa kalau misalnya pakai tritmi Teman-teman ya Tapi Biasanya Kalau apa Kalau Teman-teman Apa Pakai tritmi Bisa sembuh lagi Biasanya seperti itu Teman-teman biasanya ya Dan Apa Tapi nggak 100% bisa balik kembali ke awal teman-teman Ke ikan Apa Bentuk yang awal Jadi usahain 6 faktor yang tadi Diminimalisir Supaya si ikan cupang itu tidak sobek oleh teman-teman Maka teman-teman Yaudah teman-teman Semoga Video ini bermanfaat lagi teman-teman Video ini bisa Bisa menjawab Pertanyaan teman-teman Ketika Kenapa sih ikan cupang bisa sobek ekornya Lebih jauh dengan video ini Oke teman-teman Jangan lupa Di like Di comment And di subscribe ya teman-teman Dadah teman-teman Dan jangan lupa juga Follow IG nya Mr.Hardul Oke teman-teman Dan produk Teta